Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Umum Asian Interparlementary Assembly atau AIPA ke-44 yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 5 hingga 10 Agustus mendatang. Beberapa kegiatan sosialisasi terut digelar untuk menyambut perhelatan tersebut. Termasuk acara Fun Run and Ride yang diselenggarakan Badan Kerjasama Antar Parlemen bersama Korpori Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta pada 28 Juli lalu. Sesuai namanya, event ini berbalut kegiatan olahraga lari dan bersepeda yang diikuti sekitar 300 peserta. Selain untuk ajang sosialisasi, acara olahraga bersepeda dan lari juga menyelaraskan semangat Green Economy yang menjadi salah satu topik pada Sidang AIPA ke-44. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supat Marudana yang ikut hadir dalam kegiatan Fun Run and Ride. Bahkan pada momen ini, Putu Supatma mengajak langsung masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus. Saya sebagai Ketua Des Kerjasama Regional di Badan Kerjasama Antar Parlemen tentu mendukung dan men-support kegiatan seperti ini. Karena memang ini kan Fun Run and Ride. Jadi artinya dibalik atau kesibukan kita yang sudah bekerja ke berbagai tempat, tugas BKSAP juga tidak mudah. Bagaimana kita menghadiri sidang-sidang, mungkin mereka menyiapkan bahan-bahan sidang. Nah tentu ini menjadi satu semangat bersama untuk kembali memulihkan energi. Semangat untuk apa? Untuk bekerja lebih giat lagi, menyukseskan Sidang Umum AIPA yang ke-44 yang dilakukan di Jakarta. Tentunya di Fairmont Hotel dari tanggal 5 sampai 10 Agustus 2020. Sebelumnya pada bulan Juni, beberapa sidang parlemen antar negara ASEAN telah digelar sebagai rangkaian menuju Sidang Umum AIPA ke-44. Di antaranya Sidang AIPA Code atau ASEAN Interparlementary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs. Di mana delegasi parlemen se-ASEAN duduk bersama untuk mewujudkan misi ASEAN bebas narkoba. Ditambah Sidang Women ASEAN Interparlementary Assembly atau WAIPA yang spesifik membahas tentang isu kestaraan gender. Tim Liputan di VR Parlemen melaporkan.